Shalom, kali ini kita akan membahas mengenai makna penubusan dan kurun waktu sejarah penubusan makna penubusan dan kurun waktu sejarah penubusan yang pertama, kita langsung masuk ke isinya pertama, makna dari penyelamatan dan penubusan makna dari penyelamatan dan penubusan poin satu, pemahaman yang benar mengenainya pemahaman yang benar mengenainya penyelamatan adalah penyelamatan adalah orang ketika menyelamatkan seseorang yang berada dalam bahaya yang tidak bisa melupukan diri sendiri dengan sendirinya misalnya, seseorang melupukan saudara seseorang melupukan saudara dari suatu penderitaan atau penyakit yang parah dalam bahasa Indonesia kita beri salam kan begini selamat pagi kalau inggrisnya, selamat pagi selamat pagi, kalau selamat pagi yang artinya pagi yang aman atau selamat nah, karena sepanjang malam hari selagi tidur jantungnya tetap berdetak memompah darah sehingga kita bisa menyambut pagi hari dengan aman nah, itu adalah hasil dari Tuhan menjaga dan menyelamatkan kita dari bahaya selama kita tidur sambil bersyukur tentang penyelamatan yang mana Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya kita haruslah mengatakan selamat pagi tapi ada penyelamatan yang sejati yang benar-benar uman manusia harus terima apa itu? semenjak kejatuhan Adam apa nasib uman manusia? nasib uman manusia? uman manusia berada dalam keadaan yang mana mau tak mau harus masuk ke neraka api belerang nah, umat manusia yang berada dalam nasib kematian tersebut diselamatkan oleh pihak ketiga pihak ketiga yaitu Yesus kemudian jadi makna diakronik dari penyelamatan makna diakronik dari penyelamatan menumbuh sejamannya jadi terlebih dahulu terlebih dahulu ada penyelamatan di masa lampau kita memperoleh keselamatan ketika kita percaya bahwa Yesus mengadakan keselamatan melalui kayu salib dan kebangkitan Efesos 2 ayat 8 kamu diselamatkan oleh iman diselamatkan kata diselamatkan disini bentuknya selesai dan pasif artinya kamu telah diselamatkan telah beroleh kalau begitu pertanyaannya karena telah diselamatkan apakah boleh kita tidak berbuat apa-apa dan hidup sembarangan saja? tidak boleh kan saudara? maka kedua hal kita mengatakan tentang penyelamatan di masa sekarang masa sekarang masa sekarang Filipi Filipi 2 ayat 12 tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar nah ungkapan tetaplah kerjakan keselamatanmu ini bentuknya perintah dan masa sekarang naskah aslinya bahasa Yunani kalau dengan penyelamatan masa lalu semuanya sudah beres maka kenapa dikatakan perintah demikian? kita disuruh untuk terus menguji apakah pada diri kita ada iman atau tidak dan menegaskan diri kita kenapa? karena dikatakan menurut versi KJB Inggris dikatakan kalau tidak ada keyakinan ia adalah orang yang reprobates artinya yang dibuang ia adalah orang yang telah dibuang 2 Korintus 13 ayat 5 lumayan dasyat jika tidak demikian kamu tidak tahan uji naskah aslinya reprobates dibuang telah dibuang jadi dikatakan bahwa nama kita haruslah dicatat di kitab kehidupan barulah kita akan diselamatkan iya kan wahyu pasal 13 ayat 8 pasal 20 ayat 15 21 ayat 27 supaya nama yang telah dicatat di kitab kehidupan tidak jadi pudar atau terhapus dikatakan di wahyu pasal 3 ayat 5 maksud menurut 69 ayat 28 ya untuk itu kita harus tetap mengerjakan keselamatan maka kita haruslah tetap mengerjakan keselamatan kita setiap harinya dengan takut dan gentar pun yang ketiga ada penyelamatan di masa depan ada penyelamatan di masa depan 2 Timodius 4 ayat 18 dia akan menyelamatkan dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga baginya lah kemuliaan selama-lamanya amin nah disini kata akan menyelamatkan aku bentungnya aktif masa depan jelas bahasa Yunani juga masa depan memang kita berusaha untuk keselamatan tetapi kasih karunia alallah yang menggenapi penyelamatan kita nah bagi orang yang tidak akan ada penyelamatan masa lalu masa lampau dan masa sekarang tidak akan ada penyelamatan masa depan saya harap ketiga waktu tersebut semuanya terwujud pada masing-masing saudara dan saya amin poin kedua sekarang poin kedua kita lihat makna penobusan dan cara penobusan tadinya penyelamatan sekarang penobusan makna penobusan dan cara penobusan apa itu penobusan? penobusan inggrisnya redemption itu adalah dibebaskan dari kekangan dosa nah ini sama dengan seperti penyelamatan tapi ada keterangannya itu adalah dibebaskan dari kekangan dosa lewat apa? lewat membayar suatu harga lalu menjadi merdeka arti utama dari kata penobusan adalah membayar suatu harga contohnya kata-kata yang yang mengatakan tentang ini seperti ritro ritro ritron ritrosis menobus tobusan ditobus Roma 6 ayat 23 Matius 20 ayat 28 1 Timodius 2 ayat 6 Efes 1 ayat 7 1 Pedro 1 ayat 18 sampai 19 dan sebagainya nah penyelamatan maknanya abstrak menyeluruh serta umum sedangkan penobusan adalah penyelamatan dengan suatu cara yang rinci cara yang rinci ya yaitu harus membayar suatu harga nah ini penobusan nah jika begitu apa harga yang dibayar untuk penobusan cara yang mahal di kayu salib jika orang ketiga menyelamatkan begitu saja karena ia memiliki kekuatan maka itu tidak bisa disebut sebagai penobusan karena pada penobusan haruslah melalui cara yang spesifik yaitu harus membayar suatu harga nah sekarang pertanyaannya sekali lagi apa harga yang Tuhan bayar untuk menobus umat manusia hal Allah yang tidak berdosa datang dalam rupa manusia yang berdosa itu sendiri adalah tindakan membayar harga tentang hal ini bisa kita bisa ambil referensi di Filipi 2 6-8 yaitu tindakan firman menjelma menjadi manusia itu sendiri adalah hal membayar harga tapi tindakan Yesus yang datang dalam rupa manusia malah menjadi batu sandungan bagi umat Israel Yohanes 10-33 Yohanes 10-33 orang-orang Nyaudi berkata sekalipun hanya seorang manusia saja menyamarkan dirimu dengan Allah orang-orang Nyaudi berkata kepada Yesus demikian nah karena umat Israel terus tidak percaya bagaimana akhirnya apa yang Yesus lakukan Yesus membayar harganya dimana 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 di atas kayu salib di atas kayu salib di atas kayu salib yaitu dengan bayaran nyawanya sendiri hidupnya sendiri karena hidup atau nyawa itu ada di dalam darah maka Yesus membayar harga darah itu imamat 17 ayat 11 efesus 1 ayat 7 itu sebabnya kita harus sadar tentang darah Yesus dan percaya padanya barulah kita bisa menjadi orang yang ditebus amin yang kedua kita lihat yang kedua kurun waktu sejarah penobusan kurun waktu sejarah penobusan sejarah penobusan itu apa sejarah penobusan adalah seluruh sejarah penyelamatan uman manusia dengan berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus jika begitu fokus dari sejarah penobusan adanya dimana ada dua hal satu siapakah dia Mesias yang akan lahir sebagai keturunan perempuan dua fokus yang satu lagi adalah tentang penyelamatan yang akan umat Allah peroleh melalui Mesias jadi Yesus Kristus lah aktor utama aktor utama puncak tertinggi dari sejarah penobusan lalu inti dari sejarah penobusan bukanlah penghakiman atau amarah Allah melainkan kesabaran kasih karunia dan kemurahan Allah 1 Timodius 2 ayat 4 yang mengendaki supaya semua orang supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran jadi Tuhan ingin agar suami saudara istri saudara kerabat saudara teman saudara yang belum percaya menerima keselamatan nah Alkitab menyebutkan kurun waktu sejarah penobusan tersebut digenapi sebagai tiga masa agar mudah dimengerti kita anggap zaman kita tinggal ini sebagai satu masa berbeda dengan masa ketatangan pertama jadi kita bagi kita bagi sesuai dengan subyeknya yang menjadi pusat dari pekerjaan penyelamatan di tiap-tiap zaman yaitu zaman para hamba zaman anak dan zaman sang tuan ini kedengaran agak asing saudara berarti saudara harus baca banyak lebih banyak baca Alkitab pengelumpukan demikian didasari pada firman perumpamaan kebunan guru Yesus di Matthew pasal 1 Matthew pasal 21 Matthew pasal 21 di poin 1 perjanjian lama hamba Tuhan hamba Tuhan subyek subyeknya yang menjadi pusat dari pekerjaan penyelamatan di perjanjian lama itu zaman hamba itu Tuhan bekerja lewat Nabi lewat Nabi Yeremia 7 ayat 25 pasal 25 ayat 4 26 ayat 5 29 ayat 19 di zaman hamba Tuhan mempersiapkan jalan kedatangan Mesias kalau nanti saudara setelah pembahasan ini coba baca semuanya Matthew pasal 21 perumpamaan ini Matthew 21 ayat 35 sampai 36 35 sampai 36 isinya tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu mereka memukul yang seorang membunuhnya yang lain dan melempar yang lain pula dengan batu jadi kisah para rasul pasal 7 ayat 52 juga dikatakan siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek mu bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh ibrani sebelah saya 39 mereka tidak memperoleh mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik penembusan akan digenapi ketika Yesus yang wujud asli dari penembus yang dinubuatkan di perjanjian lama datang pada akhirnya zaman perjanjian lama merupakan kurun waktu persiapan untuk penembusan yang akan digenapi setelah Yesus datang jadi sekarang poin kedua di perjanjian baru setelah Yesus datang di perjanjian baru Tuhan bekerja lewat anak Matius pasal 21 ayat 37 akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka ia itu sang tuan kan sang tuan kebenanggur akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka katanya anakku akan mereka segani anakku mereka akan segani ayat 37 sampai 39 dikatakan mereka mereka berkata kepada seorang yang lain ia adalah ahli waris mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya keluar kebun anggur nah kebun anggur yang dikelilingi dengan pagar menunjuk pada umat Israel yang dipisahkan dengan bangsa lain melalui hukum taurat bagi umat ada hukum taurat jadi apa itu luar kebun anggur itu menunjuk pada dunia kafir yang tidak ada hukum taurat lalu jadi maka ini adalah nubuah tentang bagaimana Yesus akan mati yaitu Yesus akan dihukum mati di kayu salib yang adalah hukuman mati milik kerajaan Roma bukan Israel punya tapi akhirnya meskipun mereka membunuh Yesus di atas kayu salib itu malah menjadi dasar dari keselamatan kolose 1 ayat 14 dikatakan kolose 1 ayat 14 di dalam dia kita memiliki penobusan kita yaitu pengampunan dosa matius pasal 21 ayat 24 matius pasal 21 ayat 42 untuk menggenapi penobusan Yesus datang sebagai manusia kedua adam kedua juga sebagai manusia yang akhir 1 korindus 15 ayat 47 dan 45 matius 21 ayat 37 akhirnya akhirnya bahasanya histeron artinya yang kedua yang berikutnya atau yang terakhir ia menyuruh anaknya kepada mereka lalu marcus 12 ayat 6 akhirnya ini es katus artinya paling ujung terakhir ia menyuruh dia kepada mereka katanya anakku akan mereka segani jadi ketika Yesus datang di bumi ini pertama kali ketatangan Tuhan pertama pun itu sudah Yesus datang sebagai manusia yang terakhir juga tapi kalau di marcus 12 ayat 6 ini benar-benar terakhir ditekankan es katus nah untuk penyelesaian dari pekerjaan penobusan pada akhirnya Tuhan kita pasti akan datang kembali yang ketiga waktu akhir Sang Tuhan Kebun Anggur itu sendiri yang bekerja Sang Tuhan Kebun Anggur itu sendiri yang bekerja Matius 21 ayat 40 sampai 41 waktu Sang Tuhan datang dikatakan waktu Sang Tuhan datang ini sama dengan Matius 16 ayat 27 seperti ini anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya karena anaknya dibunuh ayahnya Sang Tuhan datangkan jadi dalam kemuliaan Bapak ia akan datang kembali Matius 21 ayat 41 dikatakan ia akan membinasakan orang-orang jahat itu referensinya Markus 12 ayat 9 maka pada waktu kedatangan kembali akan memusnahkan ia akan memusnahkan orang-orang jahat Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2 pasal 19 ayat 11 ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan tentang Wahyu pasal 6 nanti di kesempatan lain kita akan bahas tujuannya bukanlah Sang Tuhan datang lalu menghakimi Sang Tuhan Kebun Anggur membuat perjanjian lagi kita harus memperhatikan hal ini Sang Tuhan Kebun Anggur membuat perjanjian lagi dengan penggarap penggarap yang lain yaitu Kebun Anggur apain diapain disewakan Kebun Anggur disewakan kepada penggarap penggarap yang lain supaya menghasilkan buah Batius 21 ayat 43 Kebun Anggur akan disewakannya kepada penggarap penggarap lain karena Sang Tuhan maunya apa bukannya pengen hakimi tapi pengen dapat buahnya ini tujuan sejarah penobosan demikian itu seperti demikian Markus 12 ayat 9 pada akhirnya Yesus menggunapi pekerjaan penobosannya di kayu salib dan kini di hari akhir lewat orang-orang yang percaya buah akan dihasilkan maka jika lihat Alkitab dikatakan tentang penobosan rojiwa juga tentang penobosan tubuh 1 Pedro pasal 1 ayat 9 karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu yang ini tubuh kita haruslah ditobos baru inilah namanya bisa disebut penyelesaian terakhir dari sejarah penobosan Roma 8 ayat 23 menantikan pengantikan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita kalau inggrisnya the redemption of our body the redemption of our body yaitu penobosan tubuh kita kita belum menerima penobosan tubuh kan sehingga kita mengeluh dari dalam hati kita alasannya adalah karena tubuh kita sekarang berada di bawah perhambaan maut itu sebabnya oke itu sebabnya saya harap kita semua merindukan hari ketika tubuh kita yang fana ini berubah atau diubah menjadi tubuh yang tidak fana pada waktu kedatangan Tuhan kembali orang-orang yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit dan menjadi tubuh rohania lalu jemaat jemaat kudus yang masih hidup akan diubah menjadi tubuh rohania dan tergenapilah penyelesaian dari penyelamatan saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua belajar sejarah penobusan dengan baik dan menjadi aktor-aktor utama dari penyelesaian sejarah penobusan Tuhan amin Tuhan memberkati selamat menikmati